Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan engkau perlu untuk mendengarkan ini Terkhusus untuk teman-teman cewek yang sedang melakukan pendekatan Atau mungkin teman-teman yang sedang berpacaran Nah saya coba membahas tentang tujuh hal Yang sering ditakuti laki-laki saat pacaran Jadi ini akan membantu teman-teman cewek untuk membantu cowokmu Supaya cowokmu jangan takut, jangan khawatir Dan supaya hubungan kalian itu boleh berhasil Oke Soh, berikut hal yang sering ditakutkan laki-laki saat pacaran Yang pertama Laki-laki takut atau khawatir Enggak bisa seperti yang ceweknya mau Ya kita gak pungkiri Bahwa kita laki-laki ini pengen memberikan yang terbaik Tapi asumsi kita Kita takut, kita khawatir Jangan-jangan kita gak seperti apa yang cewek kita mau Apalagi kalau cewek kita itu orangnya cerdas Latar belakang keluarga yang kaya raya Pendidikannya yang tinggi Dan kita coba pacaran dengan dia Kita khawatir dong Takut dong Bisa gak aku seperti apa yang dia mau Dia cerdas Keluarga yang kaya Pendidikannya gak main-main Tinggi pendidikannya Dan ini kadang-kadang yang membuat laki-laki Jadi kaya berpikir kemudian Berpikir ulang Apakah aku tetap lanjut Atau aku mundur Jangan sama dia Untuk itu teman-teman cewek Kalau kamu memang benar-benar cinta sama dia Benar-benar sayang sama dia Kamu harus kasih penjelasan ke dia Bahwa yang kamu butuhkan bukan hanya laki-laki yang kaya Gak apa-apa kaya Tapi yang kamu butuhkan adalah laki-laki yang pekerja keras Laki-laki yang setia Sehingga waktu kamu sampaikan seperti itu ke dia Dia akan percaya diri Dia akan semangat Dan itu akan membantu kemudian Hubungan yang kalian jalani itu bertumbuh Itu akan membantu hubungan yang kalian jalani itu berhasil Untuk itu teman-teman cewek Sampaikan ke dia Yang penting kamu kerja keras Yang penting kamu disiplin Yang penting kamu takut Tuhan It's okay Itu akan sangat membantunya Itu yang pertama Nah yang kedua Hal yang sering ditakutkan laki-laki saat pacaran adalah Si cowok atau si laki-laki tersebut khawatir atau takut Tidak direstui orang tua dari si cewek Kembali lagi Si cowok berpikir bahwa keluarganya keluarga dari latar belakang yang kaya raya Keluarganya keluarga yang berpendidikan Keluarganya keluarga yang terhormat Jadi tidak khawatir dia takut Jangan-jangan akan ditolak oleh keluargamu Nah teman-teman cewek Kamu harus kasih pengertian Kepada dua Dua unsur yang penting ini Yang pertama kamu kasih pengertian ke cowokmu Bahwa keluarga aku Bukan keluarga yang seperti itu Yang kedua Kamu kasih pengertian ke orang tuamu Makanya pentingnya kamu sampaikan ke orang tuamu Bahwa saya sedang dekat dengan seorang laki-laki Dia bukan dari keluarga kaya Pendidikannya masih kurang Tapi dia pekerja keras Kasih pengertian ke orang tuamu Sampai orang tuamu dapat gambaran yang benar Tentang cowokmu Itu yang kedua Yang ketiga Hal yang sering ditakutkan laki-laki saat pacaran adalah Si laki-laki tersebut khawatir atau takut Terhadap penampilannya Dia lihat penampilannya Aduh biasa banget Polos banget Tidak branded barang-barangnya Sementara kamu Wow keren banget Teman-teman cewek Kamu cakep banget Barang-barangmu branded semua Dia khawatir dengan penampilannya Dia takut Aduh nanti aku malu-maluin ketemu temannya Malu-maluin ketemu keluarganya Nah ini kadang-kadang menjadi ketakutan Dari seorang laki-laki Untuk itu teman-teman cewek Kamu bisa beritahu dia Bahwa tidak seperti pemikirannya Atau kamu bisa bantu dia upgrade Penampilannya Karena untuk kece Untuk stylist Tidak perlu biaya mahal Yang penting menarik Ya itu yang ketiga Nah sementara yang keempat Hal yang sering Ditakutkan laki-laki saat pacaran adalah Yang keempat Khawatir Masalah keuangan Begitu dibuka si cowok dompetnya Oh my god Cuman uang ribuan Seribu Dua ribu Lima ribu Sepuluh ribu Lima puluh ribunya jarang Serah seribunya Gak ada Sementara dia lihat kamu Dompetmu ATM semua Kartu debit semua Dia bilang Waduh gimana ini Masa nanti mau makan Harus di restoran Mana cukup Makan di cafe Mana cukup Ini mah Cuman di pinggir jalan Cuman ya Tenda-tenda hijau Segala macam Tenda-tenda biru Nah teman-teman cewek Kamu kasih pengertian Bahwa Semua tergantung kita Aku gak masalah Mau makan dimana aja Gak masalah Jadi jangan kamu pusing Masalah uang Yang penting kita sehati Bener niat kita tulus Ya kita mulai dari Hal-hal sederhana aja Gak apa-apa Jadi perlu banget Teman-teman cewek Kasih pengertian Supaya dia tahu Bahwa kamu adalah cewek Yang menerima dia Apa adanya Untuk saat ini Itu yang keempat Yang kelima Hal yang sering ditakutkan Laki-laki saat pacaran adalah Khawatir ataupun takut Terhadap Keadaan fisiknya Ya minta maaf ya Saya tidak bermaksud Menyinggung siapapun Siapa tahu Si cowok ini Ternyata kurang tinggi Sementara ceweknya Tinggi Dia pesimis jadinya Siapa tahu Warna kulit mereka berbeda Si cewek kulitnya apa Dia kulitnya apa Warna rambutnya Mereka rambutnya berbeda Jadi kadang-kadang Keadaan fisiknya Membuat dia minder Membuat dia khawatir Membuat dia takut Bahwa Sanya Kamu sebagai ceweknya Tidak nyaman Dengan keadaan fisiknya Waktu kalian kencan Kamu jadi tidak nyaman Waktu kamu kenalkan Ke teman-temanmu Kamu tidak nyaman Waktu kamu kenalkan Ke keluarga kamu Kamu tidak nyaman Karena Keadaan fisiknya Untuk itu Perlunya teman-teman cewek Menyakinkan dianya Bahwa yang pertama Kamu lihat Bukanlah fisiknya Tapi hatinya Niatnya Kerja kerasnya Ketulusannya Itu yang utama Sehingga Dia Bangkit Jadi Seorang laki-laki Yang percaya diri Itu yang Kelima Yang keenam Hal yang sering Ditakutkan laki-laki Saat pacaran Adalah yang keenam Khawatir Ataupun takut Tidak bisa Mengontrol Dirinya Saya ada Teman dulu ya Dia terpaksa Memutuskan Menikah Lebih awal Dia bilang Kalau aku Hanya pacaran-pacaran Aku takutnya Berbuat dosa Terhadap pacarku Karena aku Tidak bisa Mengontrol Nafsunya Jadi Aku Menikah Aja Jadi Kenapa Dia takut Pacaran Karena dia takut Gak bisa mengontrol Dirinya Jadi dia maunya Udah nikah aja Langsung Nah Ada-ada yang Seperti itu Itu pilihan dia Dan yang terakhir Yang ketujuh Hal yang sering Ditakutkan laki-laki Saat pacaran Adalah Yang ketujuh Khawatir Atau takut Si laki-laki tersebut Tidak pintar Ngomong Sementara Ceweknya Pasti berbicara Public speakingnya Bagus Sementara Si cowok ini Ngomongnya Sangat-sangat Sederhana Sangat-sangat Simple Jadi dia khawatir Disitu Untuk itu Pentingnya teman-teman Cewek Untuk Menyakinkan dia Semua butuh Proses belajar Semua pembelajaran Saya percaya Nanti kamu Makin lama Makin lama Makin pintar Cara ngomongnya Itu akan Bantu si laki-laki tersebut Cowokmu Tampil percaya diri Oke Ini yang boleh Saya bagikan Teman-teman muda Saya berharap Ini membantu Teman-teman cewek Supaya Engkau bisa Membantu Cowokmu Menyakinkan dia Sehingga dia Tampil percaya diri Dan hubungan kalian Boleh berhasil Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you